Ya, Saudara Candi Teluk 1 Buarujambi, kini semakin terancam oleh keberadaan stokpil batubara. Banyak instansi pemerintahan yang sudah berkunjung, namun sampai saat ini belum ada solusinya. Candi Buarujambi merupakan tempat yang paling bersejarah di Provinsi Jambi, sekaligus menjadi jagar budaya warisan dunia UNESCO di Perserikatan Bangsa-bangsa. Di sekeliling situs Candi Teluk 1 yang berada di seberang desa Buarujambi, terdapat pabrik stokpil batubara yang berdiri, sekaligus mengancam keindahan Candi dan ruang hidup masyarakat sekitar. Pemuda Candi Buarujambi, Borju, menyampaikan terkait masalah Candi Teluk 1 di Buarujambi yang terancam oleh stokpil batubara. Sampai saat ini belum ada titik terangnya. Keberadaan stokpil batubara ini dinilai sangatlah mengancam kerusakan situs bersejarah berupa kalah. Belum lagi polusi yang dihasilkan oleh debu yang mencemari lingkungan di sekitar masyarakat. Selain itu, Borju berpendapat pemerintah harus bertindak cepat untuk merelokasi keberadaan stokpil batubara demi melestarikan situs kebudayaan Candi Muarujambi. Stokpil batubara di kawasan Cagal Budaya Muarujambi belum menemukan titik temu, belum ada solusi bagaimana baiknya. Kalau menurut saya, jelas nantinya dengan keberadaan stokpil batubara di kawasan situs percandian Muarujambi, ini akan mengancam kerusakan dari situs perubah kalah tersebut. Dan belum lagi polusi yang dihasilkan dari debu ketika angin berhembus ke sekeliling kawasan tersebut karena juga dekat dengan pemukiman. Kita cuma dibatasi sungai Batanghari kan. Ada desa kemingking luar, kemingking dalam, desa tebat patah. Ini akan berdampak, debu-debu itu akan berterbangan ke lokasi kawasan tersebut dan nantinya akan dihirup oleh masyarakat. Nah, kalau menurut saya, ini paling tidak pemerintah punya usaha untuk merelokasi atau memindahkan stokpil batubara tersebut ke tempat lain. Hari Zulkifli, Cik TV, melaporkan.